Intro Salam sejahtera bertemu kembali dalam versi video PDP saya Video kali ini sambungan bagi video yang sebelumnya yakni masih menggunakan aplikasi JSPG dalam menyelesaikan kemahiran penambahan dan penolakan pecahan untuk murid tahun 3 Intro Untuk video PDP kali ini pengetahuan sedia ada murid-murid adalah yang pertama sudah mengetahui bagaimana membuat JSPG yang kedua sudah mengetahui apa itu JSPG dan yang terakhir sudah mengetahui pecahan setara dan pecahan pemuda menggunakan aplikasi JSPG Terima kasih telah menonton! Aplikasi JSPG dalam penambahan pecahan Penambahan pecahan penyebut sama Contoh 1 1 per 8 tambah 5 per 8 Sama dengan 6 per 8 Tukarkan 6 per 8 pada pecahan Bentuk permuda Maka 1 per 8 tambah 5 per 8 Sama dengan 3 per 8 Penambahan pecahan penyebut tidak sama Contoh 1 1 per 6 tambah 1 per 3 Cari pecahan setara bagi 1 per 3 yang mana penyebutnya adalah 6 Maka 1 per 6 tambah 2 per 6 Sama dengan 3 per 6 Kemudian tukar kepada pecahan bentuk permuda Maka 1 per 6 tambah 1 per 3 Ialah 1 per 2 Aplikasi JSPG dalam penambahan pecahan Penambahan pecahan penyebut sama Contoh 1 5 per 6 Tolak 1 per 6 Sama dengan 4 per 6 Kemudian tukarkan 4 per 6 kepada pecahan bentuk permuda Maka 5 per 6 Tolak 1 per 6 Sama dengan 2 per 3 Perluakan pecahan penyebut tidak sama Contoh 1 1 per 2 Tolak 1 per 10 Cari pecahan setara bagi 1 per 2 yang mana penyebutnya adalah 10 Maka 5 per 10 Tolak 1 per 10 Sama dengan 4 per 10 Kemudian tukar kepada pecahan bermuda Maka 1 per 2 Tolak 1 per 10 Sama dengan 2 per 5 Selain itu JSPG juga Boleh digunakan Dalam menyelesaikan Soalan misbah dan padaran Bagi murid Tahun 6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton